Pemirsa jenazah siswi SMK di Bogor yang menjadi korban penusukan orang tidak dikenal selasa sore, tiba di rumah duka di Kabupaten Cianjur, Rabu Pagi. Usai disemayamkan, jenazah korban pun langsung dibawa ke Bandung. Jenazah korban Andriana Yubelia Noven Cahya, siswi SMK Baranang Siang, Kota Bogor, tiba di tempat persemayaman di Gereja Santo Petrus di Jalan Sliwangi, Kota Cianjur, Rabu Pagi. Keluarga terutama orang tua korban tak kuasa menahan tangis melihat jasad korban di dalam peti mayat. Keluarga tidak menyangka korban yang duduk di kelas 9 ini tewas ditusuk orang tak dikenal saat pulang sekolah melintasi Jalan Riau, Kota Bogor selasa sore. Korban yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Yohanes Bosko Wijanarko dan Cornelia Lucia Sastarianti tewas di tempat setelah kehabisan darah akibat luka tusukan di bagian dada. Menurut ayah korban, sebelumnya korban pernah bercerita sudah memutuskan pacarnya. Namun orang tua korban tidak pernah mengetahui orang terdekat korban di luar rumah. Sementara ini memang tidak pernah cerita sama bapaknya, dia hanya cerita sama ibunya, sama adiknya. Itu pun juga semuanya diceritain sepenuhnya diam. Ada kecurigaannya keluarga atau siapa itu? Memang sementara ini tidak ada pirasat apa-apa, dia biasa-biasa saja. Cuma waktu itu sempat cerita sama adiknya, akhirnya baru memutuskan pacarnya. Usai didoakan di gereja Santo Petrus, Kabupaten Cianjur, pukul 10 Rabu siang, jenazah siswi SMK yang menjadi korban penusukan orang tak dikenal ini dibawa ke rumah sakit Beremios Bandung untuk dikremasi. Keluarga korban tak dapat menahan tangis saat peti jenazah dimasukkan ke ambulan. Keluarga berharap kepolisian segera menangkap pelaku yang menusuk korban. Sementara itu, rencananya korban akan dikebumikan Kamis ini di pemakaman Cimuncang, Bandung. Haris Diawan, Bandung TV